Intro Aku ada untuk menulis selepas senja, diselepas senja Aku ada untuk menulis selepas senja, diselepas senja Halo, ketemu lagi sama gue, Alice Leons, di podcast selepas senja episode kelima Thank you banget yang masih mau dengerin podcast selepas senja Yang setia nungguin gue untuk update postcast Udah lama nih, udah lama gak bikin podcast Jadinya agak-agak kaku gitu, rahang gue tuh agak-agak kenceng gitu Well anyway, thank you banget buat semua yang udah perhatian banget sama gue dan podcast selepas senja ini Thank you banget buat semua pendapat Pendapat? Ini lagi apa sih sebenernya lagi bikin podcast apa lagi rapat paripurna? Enggak, maksud gue thank you banget buat semua email, komen, kritik, saran, masukan Pokoknya semuanya yang udah kirimin pesan ke podcast selepas senja Semua yang udah perhatian sama gue dan podcast gue ini Thank you banget yang udah semangatin gue dan udah Ayo dong, kapan dong diupdate lagi podcastnya Gue seneng banget Dan pertanyaan-pertanyaan juga masukkan Apa sih yang bakal jadi materi di podcast selanjutnya Gue thank you banget sama lo semuanya Dan buat pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke podcast selepas senja Thank you banget Juga maaf ya buat semua yang ada beberapa email yang ternyata nyasar ke spam gue gitu Dan gue tuh baru nemuin tuh kira-kira mungkin Mungkin baru minggu lalu kali ya Padahal itu email kayaknya udah lama banget gitu Tapi kan itu bukan salah gue Salah gue adalah satu Bahwa gue gak disiplin ngupdate podcast selepas senja ini Tapi gak kok gue lagi berusaha Lagi berusaha banget Lagi berusaha dalam Memanage waktu gue Karena jadwal gue emang padet banget Dan banyak banget yang harus gue lakuin Tiap hari Dan biasanya gue kalo udah Udah pulang tuh tinggal Pingsan gitu ya di rumah Tapi gue mau coba gitu Mungkin-mungkin gak sesering waktu awal-awal Mungkin gak seminggu sekali Tapi gue coba untuk sebulan mungkin dua kali dulu gitu ya Baru nantinya dilihat apa bisa lebih sering lagi atau enggak gitu Cuman pengen sih lebih sering ngobrol-ngobrol sama lo Kan kangen Gong Siva Choi buat semua yang merayakan tahun baru Chinese Semoga tahun ini buat kalian yang merayakan Membawa kesejahteraan Kemakmuran Pokoknya semua yang bagus-bagus deh Namanya Tutup tahun sama buka tahun tuh kan pasti Ada harapan ya Kita juga baru ganti tahun tuh baru Gak baru juga sih Cuman ya termasuk baru lah ya Belum dua bulan pas kan Baru satu setengah bulan Tapi ya lumayan baru lah Hawa-hawa tahun baru tuh masih ada gitu ya Masih ada kan ya Pokoknya sebelum lewat tiga bulan tuh masih baru lah Masih dalam tahap percobaan Iya kan Kalau misalnya lo baru ngelamar kerja gitu kan Ada masa percobaan Kita anggap aja Sampai bulan Maret Atau sampai bulan Juli Cik Lama banget itu setengah tahun Masih dalam tahap percobaan Apakah Kamu Senang dengan tahun ini Apakah tahun ini membuat kamu merasa Sesuatu yang baru Atau membuat satu makna dalam hidupmu Ya pokoknya Waktu pergantian tahun itu Lo punya gak sih Atau lo bikin gak sih Beberapa poin gitu ya Lo bikin di jurnal lo Atau cuman di reminder di handphone gitu Yang Ngingetin lo bahwa Gue tahun ini tuh Gue pengen ini A, B, C, D, E, F, G Kayak misalnya Gue di tahun 2018 Gue pengen rambut gue keriting gitu Ah gampang Tinggal ke salon doang sih Eh tapi enggak loh Gue ya Susah banget loh ngeriting rambut Maksud gue Ya sekarang-sekarang sih Gue gak pernah lagi gitu ya Tapi jaman dulu gitu ya Waktu gue Mungkin Waktu gue Akhir-akhir SD Atau SMP Atau ke SMA gitu ya Karena gue rambutnya lurus Dan gue Rambut gue tuh gak begitu tebel Gue tuh pengen banget Punya rambut yang Gak-gak ikal gitu ya Dan Abang gue Dua orang tuh Rambutnya memang keriting Dari lahir Mereka juga pengen Punya rambut lurus Jadi gue dan abang gue tuh Rada-rada Emang manusia Gak pernah Puas gitu ya Iya jadi Gue inget banget Dulu Abang gue tuh Sibuk Untuk keriting Topan Aduh lo gak tau Yang namanya Kalau udah selesai gitu Emang sih Awalnya pas lagi Bahasa tuh lurus Tapi begitu Udah kering tuh Kayak video dido Lo tau gak sih Itu ada karakter yang Kurus gitu ya Dan rambutnya tuh Ke atas Tapi Apa ya Kayak keriting Tapi lurus ke atas-atas Yang seangkatan sama gue Pasti tau gitu ya Dan gue tuh Emang berusaha banget Untuk Bikin rambut gue tuh Ikal gitu Dan Buat gue Itu tuh sangat menarik Buat gue loh Gak tau buat lo Pada jaman itu Kalau jaman sekarang sih Gue udah Gue udah puas aja Sama rambut gue Yang sekarang Dan gue berkali-kali Dibawa ke salon Karena gue tuh Pengen banget gitu ya Punya rambut yang tebel Yang ikal Gitu kan Dan Gue di Berulang kali gitu loh Mencoba mengkeriting Rambut gue Di salon Dan Itu tuh gak Lebih dari seminggu deh Gak Gak lebih dari seminggu deh Kalau gue udah keramas sekitar 2-3 kali gitu ya Balik lagi tuh rambut gue Jadi Walaupun misalnya dilebihin waktunya gitu Sama Sama orang salonnya gitu ya Supaya Lebih Lebih Ngersep kali Obatnya Tapi tetep aja gitu Kalau gue udah keramas Berapa hari gitu Langsung Rambut gue balik lagi gitu Itu kan bukan sesuatu yang gampang loh Tapi itu cuman gue aja kali ya Menyalahi kodrat gitu Kalau udah kodratnya rambutnya lurus Udah lurus aja gitu kan Tapi ya namanya anak muda Zaman dulu Sekarang juga masih muda loh Cuman ya Banyak gitu kan Kengenan orang yang pengen Menambah berat badan Gue pengen ngurangin berat badan Atau yang misalnya Badan yang masih polos Gue pengen Ada otot-ototnya gitu Dan gue pergi ke gym Atau yang Udah ada ototnya Terus gue pengen polos Masa sih Terus ngapain dong Lo ke gym Atau misalnya Lo pengen yoga Gue tuh kalau ngeliat orang yoga tuh Ada rasa kagum tersendiri gitu loh Ada perasaan tersendiri Saat gue melihat orang yoga gitu kan Antara Tertohok Tersindir Terpacu dan tertekan gitu Guenya Guenya Bukan orangnya Bukan orangnya Cuman Gue tuh ngeliat temen-temen gue Yang udah jago-jago banget gitu Yoganya ya Yang udah sampe Wah gila deh Itu kaki udah gak tau kemana-mana Kepala bisa ada di Di bawah gitu Kaki ada di depan Kaki kanan ada di Kiri gitu kan Wah pokoknya gue udah gak tau Itu apa ya Kira-kira jurus apa itu ya Bangau Jepit Di balik pintu Aduh Tapi gila Bener loh Gue ngeliat Bukan cuman temen gue Tapi orang-orang yang bisa Yoga Dengan kemampuan yang seperti itu gitu ya Bisa melakukan Pose-pose yang Sangat Di luar dugaan Itu gue bener-bener kagum Karena Gue tau bahwa yoga itu Adalah sesuatu Yang lo harus melewati Satu proses gitu Dan sampe ke tahap sih Bangau ke jepit tadi aja Itu tuh gak gampang gitu Itu pasti Ngelewatin Wah segala rupa deh Karena gue ngeliat ya Temen gue Itu dia hampir tiap hari gitu Latihannya gitu ya Walaupun Mungkin gak Gak lebih dari setengah jam Atau gak lebih dari satu jam gitu ya Cuman Dia bener-bener komit gitu Nah Balik lagi ke komitmen Gue sebenernya Salah satu resolusi gue Di tahun 2018 ini adalah Supaya gue Lebih giat lagi Dalam membuat podcast Selepas Senja ini Salah satunya Salah lainnya sih Banyak banget gitu Cuman emang Gue lagi memilah-milah Apa sih yang pengen gue Fokusin Di 2018 ini Apa yang harus gue selesain Karena Ada beberapa Hal-hal yang gue Ngerjain setengah-setengah Gitu ya Di Tahun kemarin Dan gak berhasil gue Apa Selesain gitu ya Kayak Gue udah beberapa Tahun belakangan Berusaha Nyelesain album gue Yang kedua Gue kebanyakan Ngerjain kerjaan orang Atau jadi bagian dari Kerjaannya temen gue Gitu Jadinya gue Yang buat gue sendiri Itu jadi gak kepegang Dan Gue emang di akhir Tahun 2017 Gue memang bikin Bener-bener yang Oh gue harus Selesain apa aja Dan gue harus Perbaikin apa aja Gitu Dan Gue mau bikin Apa aja Itu tuh Emang bener-bener Gue tata rapih Dan Berusaha gue Apa ya Gue lihat gitu loh Setiap Berapa waktu tuh Apa sih yang udah Apa sih yang belum Apa sih yang masih kurang Apa sih yang harus ditambah Harus benerin Ya pokoknya semacam itu deh Kalau buat gue Sebelum-sebelumnya Gue tadinya cuman Mengadakan hal tersebut Cuman di otak gue doang Oh bahwa gue pengen ini A, B, C, D, E, F, G Dan emang Dalam pelaksanannya Itu jadi berantakan Karena gue gak Menuliskan itu Atau Menaruh itu Di satu Tempat yang gue Bisa lihat Dan bisa gue review Jadinya memang Gampang banget Untuk Oh ya Nanti aja deh Nanti deh Kalau udah selesai ini Eh ternyata ada ini Jadi berantakan Dan emang jadi Jadi banyak yang gak kekejar Dan tadinya mau A Jadinya ke C Gitu kan Tadinya mau ke D Atau ke B Gitu Dan ya pokoknya jadi riwa deh Gitu kan Di tahun 2018 nih Gue emang punya Cita-cita gitu ya Untuk bikin Hidup gue yang penuh liku-liku ini Supaya Lebih teratur Lebih disiplin Dalam Apa yang pengen gue lakuin Lebih fokus gitu Karena emang Satu tahun belakangan ini Gue tuh berantakan banget Ngatur Jadwal gue Satu tahun bahkan Lebih kali ya Dan gue tuh Suka ngegampangin Gitu loh Oh gampang Nanti gue bisa kok Oh bisa kok Gue selipin disini nih Jadwalnya ini Oh bisa kok Nanti gue bisa ini Dan kadang-kadang Gue walaupun udah Ngambil yang baru gitu Gue ambil lagi yang baru Karena gue tuh Apa ya Mungkin karena gue Kecemplung di kerating Deng Aduh Pokoknya Itulah Sebenernya sih intinya Gue tuh banyak maunya aja Gitu ya Tapi gue Doain deh Buat semua Teman-teman Yang mendengarkan Podcast Lepas Senja Supaya semua Resolusinya Yang dibikin Untuk di tahun 2018 Semuanya tercapai Buat yang Mau menikah Semoga dibukakan Jalannya Dilancarkan Dari segala godaan Pokoknya Dibukain jalan Supaya bisa Mencapai Mahligai Pernikahan Yang sakra Yang pengen Punya pacar Semoga cepat Dipertemukan Dengan jodohnya Yang pengen Punya Kerjaan Semoga cepat Diterima Pokoknya Semua doa Yang bagus-bagus Buat lo semuanya Oh iya Kemarin tuh Tanggal 14 tuh Ya ada Sebagian orang Yang merayakan Valentine Hari kasih sayang Cih Ada yang Begitu tuh Ya pokoknya Adalah yang Pro Dan ada yang Kontra Ada yang Merayakan Ada yang Tidak merayakan Ada yang Merayakan Dan Happy-happy aja Ada yang Tidak merayakan Tapi ingin Rasanya Ngegerecokin Yang ngerayain Ngomong-ngomong Soal Valentine tuh Gue jadi inget Minggu lalu tuh Gue pulang dari Mana gitu ya Dan gue lewat Di sebuah Klinik kesehatan Di depannya Klinik itu Ada Spanduk promosi Gitu kan Pake lambang medik ya Cuman warnanya Latar belakangnya pink gitu Dan ada hatinya Pokoknya Antara Formal dan Semiformal deh Antara lembut Dan tegas Tegas tapi lembut Yang penting Perhatian Apaan sih Tapi Spanduk itu Bener-bener Menggugah Daya kreativitas Gue untuk Ngayal gitu ya Lucu juga ya Gitu Kalau misalnya Cari sesuatu Hadiah yang unik Gitu Untuk merayakan Atau menunjukkan Perhatian Kepada Orang yang kita kasihi Di Hari Valentine itu Dengan Apalah Misalnya Mungkin Ada yang kepikiran Aduh nanti dikasih Coklat mulu Diabet dia Atau misalnya Gue kasih boneka mulu Aduh itu boneka Udah melunuhin tempat Gitu kan Atau apalah Apalah Udah biasa Setiap tahun Gue udah kehabisan ide Gitu Nah gimana Kalau misalnya Di hari Valentine ini Kita cek lab Bareng-bareng Kebuka semua tuh Asam urat Kolesterol Tekanan darah Segala macam Jadinya kan Kalau pulang dari situ Hasilnya runyam Gitu Lo berdua tuh Intropeksi diri Diet Olahraga Hidup sehat Pokoknya Gak ada lagi tuh Makan malam disini Makan malam disana Gitu kan Ya Jadi lebih hemat Si gitu Iya Kalau misalnya Milihnya olahraga Yang gampang-gampang Kalau minta Didaftarin Jadi member gym Tambahan lagi tuh Bulanan Ya pokoknya Lucu aja gitu Ngeliat orang-orang Dengan ide-idenya mereka Gitu ya Menunjukkan rasa Kasih sayangnya dia Menunjukkan rasa Perhatiannya dia Gitu kan Mungkin bagi beberapa orang Hal ini gak penting Buat dirayain Tapi bagi sebagian orang lagi Mereka bikin Bikin hari ini Sebagai satu momen spesial mereka Gitu dan Gue sih gak nyalahin ya Mau yang gak ngerayain Mau yang ngerayain Itu hak-hak lu kali Buat gue sih asik-asik aja Yang penting Lu gak menyebabkan Perpecahan Eitsa Soalnya gue tuh Kadang-kadang Gimana gitu ya Kalau ngeliat orang yang Dia punya satu buah pikiran Dan dia tuh pengen Orang lain tuh Menyetujui Pikirannya dia Dan kalau misalnya Orang lain tidak menyetujui Itu bisa membuat dia tuh Ngerasa kayak gregetan sendiri Dan bikin dia jadi marah Dan Wah emosional gitu Dan kebetulan Gue punya temen Yang model-modelnya kayak gini Udah lama sih temenan sama dia Dan Lumayan deket gitu ya Emang suka Kadang-kadang gemes aja gitu Soalnya dia kalau misalnya Lagi debat gitu ya Dan Ya sesama temen gitu kan Belum tentu Lu jalan Dan lu berpikir di satu Arah yang sama gitu Kadang-kadang temen deket lu Sahabat lu tuh Bisa punya pikiran Yang berbeda dari lu gitu Dan Semua hal itu Pasti punya pro kontra Walaupun Yang menurut lu Ini kan salah gitu ya Ini kan salah Tapi ada aja Orang yang pro Sama hal itu gitu Nah Yang bikin gue gemes adalah Kalau misalnya Pas lagi Dia udah kepojok Dia tuh bisa marah gitu Dan dia bisa yang Emosional banget Dan suaranya juga Makin keras Makin tinggi Nadanya Terus udah gitu Urat-urat di sekitar leher tuh Udah mulai kelihatan gitu Udah mulai nonjol-nonjol Terus udah gitu Matanya melotot-melotot Kok jadinya serem ya Kayaknya kita sambil ngopi-ngopi Sambil debat deh Dan debatnya tuh Tadinya awalnya ringan gitu Dan akhirnya Yang diserang Bukan lagi buah pikiran lu Bukan lagi pendapat lu Tapi udah mulai kepersonal Ya kalau buat gue Beda pendapat tuh Sah-sah aja Dan nasik-asik aja gitu Dan Emang berapa kali sih Dia bilang sama gue Kalau dia tuh kesel Karena gue tuh gak bisa Diajak serius Padahal gue tuh serius gitu loh Kalau gue ngobrol Dan gue lagi debat sama dia Gue serius Cuman mungkin bedanya Gue tuh gak pake emosi Dan gue gak naikin Apa ya Gak naikin tone gue Dan gue juga gak pake urat Gitu loh ngomongnya Tapi bukan berarti Gue gak serius Dan mungkin dia Dia ngeliat gue tuh Suka cengengesan gitu Cuman Orang yang cengengesan kan Bukan berarti orang yang Gak bisa serius gitu loh Gue serius loh orangnya Gue serius loh Ya begitu lah Mungkin Itu juga pandangan dia kali ya Mungkin Beberapa orang juga punya pikiran Bahwa Orang yang suka cengengesan itu Adalah orang yang tidak serius Dan orang yang gak bisa berdebat Dan punya pendapat gitu kan Tapi beberapa orang yang lain Mungkin ada yang sama pikirannya sama gue Tapi lebih enak lagi Kayaknya kalau misalnya kita bisa saling menerima dan saling menghargai pendapat satu sama lain Tanpa harus pake emosi jiwa Dan langkah ademnya Yang ada yang // Terima kasih telah menonton! 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 Dan sebenarnya kan ceritanya bukan yang spektakuler atau yang gimana lah gitu ya Cerita si Dilan ini kan benar-benar simpel dan biasa banget Tapi justru itu mungkin yang bikin cerita mengenai si Dilan dan Milea ini jadi manis gitu ya Dan mungkin kita kangen kali ya dengan cerita-cerita yang simpel, biasa banget dan deket dengan kehidupan kita sehari-hari Mungkin banyak orang yang udah mulai jenuh dengan cerita-cerita yang bombastis dan terlalu spektakuler dan jelimet dan penuh dengan dinamika Dan butuh sesuatu yang biasa aja gitu Kayak jaman dulu tuh mungkin jaman gue kayak kita nonton ACI ACI aku cinta Indonesia lo pada gak tau kan lo Aduh gue malu sendiri Iya pokoknya jaman dulu tuh ada tuh cerita yang begitu gitu loh Cerita persahabatan tiga orang anak SMA Kalau gak salah lokasinya di Garut apa dimana gitu ya Pokoknya di daerah-daerah Jawa Barat lah Kalau gue gak salah loh namanya juga Cici gitu kan Maaf Pokoknya itulah si Adi, Cici sama I-nya gue lupa gitu Dan dia tuh udah lama banget Gue gak tau ada yang upload gak serial ACI ini Atau mungkin ada penggalannya yang dinaikin di Youtube gitu ya Ada yang masih simpen kopinya atau gimana Ini aja gue ngomongin soal film ACI ini Gue merinding lo Udah kayak cerita film horror Enggak, enggak, enggak Ya pokoknya ini cerita soal ACI itu Ini sih seri ya Kalau si ACI ini seri gitu Setiap hari apa gue lupa Dan ini cerita mengenai anak-anak sekolah gitu Dan ceritanya ya biasa aja Mengenai keseharian lah gitu kan Dan ceritanya Cara mereka berdialog dan segala rupanya itu ya Ya seperti apa yang kita alami sehari-hari gitu loh di sekolah Tapi mungkin waktu itu Membosankan ya buat gue gitu Tapi mungkin karena gue sudah hidup di zaman sekarang gitu Dan hal simpel dan biasa banget Seperti cerita-cerita si Dilan dan si ACI itu Jadi satu yang istimewa gitu loh Enggak tau deh buat lo gitu Ngomong-ngomong soal film zaman dulu Gue tuh baru nyelesain Legend of the Condor Hero loh Ada gak sih disini yang doyan nonton film silat Kalau gue sih doyan gitu ya Gue dari dulu kebetulan emang seneng banget film silat Dan Legend of the Condor Hero tuh salah satu favorite gue gitu loh Bersama tiga terusannya itu Dan gue kemarin seneng banget begitu ngeliat Di Youtube loh ini ada yang posting gitu ya Seri lengkapnya dengan subtitle bahasa Ada yang subtitlenya bahasa Inggris Ada juga yang subtitlenya bahasa Indonesia Dan itu bener-bener diperbaharuin gitu loh Itu bukan seri yang zaman dulu Tapi seri yang udah 2017 Jadi mereka bikin lagi Dan dipadetin gitu loh Kalau dulu kan Legend of the Condor Hero tuh ada 100 berapa episode Nah yang 2017 ini Dia padetin sampe 52 episode Jadi alur ceritanya tuh cepet gitu Gak bertele-tele Dan dikemasnya juga bagus gitu ya Jadi gak terlalu modern yang gimana Tetep ada taste Zaman dulunya tuh tetep ada Klasiknya tuh tetep ada gitu ya Dan ceritanya juga enak Nge-flownya gak ngebosenin Banyak humornya juga Banyak serunya juga Pokoknya bagus deh gitu ya Dan gue seneng banget Anak gue aja Tadinya gue tuh gak gitu yakin gitu loh Kalau dia tuh bakal doyan gitu Film Silat gitu Karena anak gue kan baru SMP gitu kan Dan gue tuh cuman iseng-iseng Mau gak bang Kalau mau nonton Silat bareng gitu kan Dan ternyata abis itu Dia yang malah lebih semangat gitu dari gue Dan dia tuh yang bener-bener Kemarin tuh sempet pas begitu selesai Si Legend of the Condor Hero tuh Gue sempet nawarin dia Mau di break dulu sebentar Seminggu gitu ya Nonton film yang enteng-enteng Nanti kita nyambung lagi Enggak Tadi tuh dia bener-bener yang kekeh Yang maksa gue Enggak Mau terusin Mau terusin ke si Romance of the Condor Hero Dan dia tuh langsung Ngelahap abis tuh Lima seri awalnya gitu Dan gue tuh sampe yang Mengibah gitu Sama dia Udah dong capek nih mata gue Udah gak kuat lagi Gila Satu seri Satu seri Satu episode itu bisa Lima puluh Lima puluh menitan Empat puluh lima menit Sampai lima puluh menit Berarti kan dia sekitar lima Hampir lima jam gitu kan Dan sebelumnya juga Kemarin tuh Untuk ngejar si Legend of the Condor Hero ini abis Memang di penghujung tuh Makin seru Makin seru Makin seru Dan kayak lo tuh Susah gitu Nyetopnya Mungkin sama kali ya Kayak temen-temen yang Doyan drama Korea Gue sih gak nonton Cuman Gue pernah gitu Gak sengaja beberapa kali Karena gue ada urusan Di rumah temen gue Dan dia tuh bener-bener yang Gila banget gitu loh Sama drama Korea tuh Bener-bener yang Cinta mati Dan Dia tuh bisa Dimana aja tuh Kalau lagi Gak ngerjain apa-apa Dia bisa langsung Streaming Atau Atau dia udah download Atau gimana lah Pokoknya dia Selalu menyempatkan Untuk meneruskan Serinya dia itu Gue tuh doyan banget Yang namanya nonton Baca gitu ya Itu udah dari Kecil gue tuh Udah doyan banget Dan gila banget Apalagi nonton Baca mungkin Gak segila nonton ya Cuman Gue ada Kadang-kadang cerita Yang gue memilih Untuk Ngikuti novelnya aja Gitu loh Cuman Kalau film-film drama tuh Emang gue gak terlalu Banyak gitu ya Hidup gue udah drama banget Ngapain nonton-nonton Gitu kan Ya pokoknya gitu deh Gak terlalu banyak banget Gitu Dan bukannya Gue gak suka Ada sih yang gue suka Tapi memang Gak terlalu banyak Gitu Tapi kalau memang gue suka Tuh bisa Kadang-kadang malah Lebih dari sekali Gue nonton ya Dan gue mau ngebahas Ada satu pertanyaan Yang berulang kali Ditanyain sama gue Dan gue kayaknya Kemarin-kemarin tuh Agak-agak lupa gitu loh Untuk ngejawab itu Dan ini udah Udah kesekian kalinya Ditanyain ke gue Jadi ada pertanyaan Dari temen-temen Gue ini pake apa sih Untuk bikin podcast Lepasenja Yang pastinya sih Computer atau laptop Nah dari situ Baru deh Tergantung gitu ya Kalau misalnya lo Pakainya Mac Berarti Antara lo pilih software Pake software Pake software GarageBand Atau enggak Logic Kalau lo Pake Windows Berarti Softwarenya itu Kalau gak Adobe Audition Audacity apa Audacity sih Bagus juga kok Gitu ya Dan Abis itu ya lo tinggal Sambungin ke Microphone lo Gitu kan Dan Kalau gue Itu ada di Di antara Microphone Dan Laptop gue Itu ada Focusrite gitu Tapi kalau menurut gue sih Gak pake itu Kalau untuk podcast Juga gak apa-apa deh Soalnya itu Memang Gue pakenya Untuk take vocal sih Dan ada yang nanya Gue pake mic apa Gue pake micnya Dari Rode Dan kebetulan Ini memang mic Yang gue pake Untuk take vocal Jadi Kalau podcast Sebenernya Menurut gue Gak perlu pake Yang kayak Rode Atau Shure Atau apa Gitu ya Yang Tipe Model mic serius Gitu Ya bukan berarti Gak serius Bikin podcast Gitu Cuman Ada Ada gitu Mic Microphone-microphone Yang gak Gak perlu Seperti ini Gitu ya Yang juga Bagus Dan cukup Gitu loh Untuk bikin podcast Kayak gue Waktu itu Pernah Ngeliat Dimana ya Di toko musik Apa ya Tiga negeri Kalau gak salah Tapi juga ada kok Di Tokopedia Atau Atau di Toko musik Online Lainnya Gitu ya Mereka ada Dari Behringer Atau dari Samson Yang keluarin Satu Paket Microphone Dan Interface Untuk Bikin podcast Atau Semacam ini Gitu Lu cari deh Nanti kalau Gue nemu linknya Gue kasih juga ya Tapi kalau misalnya Lo duluan yang nemu linknya Please Ditaruh di Kolom komen Jadi Kalau misalnya Ada teman-teman Yang butuh informasi Mengenai itu Bisa dilihat Gitu kan Disitu Dan gue seneng banget Dapet Beberapa Message Dari teman-teman Podcast Lepas Senjaya Yang Merasa terinspirasi Atau Pengen punya Atau pengen Bikin podcast Gue seneng banget Seneng banget Kalau misalnya Lo udah mulai podcast Tolong di emailin ke gue Linknya Jadi kalau misalnya Gue punya waktu Gue pasti mampir-mampir Kok ke podcast Dan juga ada Beberapa teman Yang nanya ke gue Tips dan trik Membuat podcast Ini Kalau menurut gue Lo salah banget Yang nanya ke gue Soalnya gue juga Cuma spontanitas Ngocehnya Gitu kan Gak pake Gak pake Apa draft Dan segala macem Gitu ya Pokoknya Apa aja yang lewat-lewat Di kepala gue Gue omongin Apa ya tipsnya Yang pasti sih Lo butuh tempat Yang Lumayan sepi Dan nyaman Gitu ya Jadi gak perlu Sampai ke kuburan Si sepinya Tapi kalau misalnya Lo ngerasa nyaman Di kuburan Gue mau ngomong apa Coba sama lo Ya pokoknya Lo butuh Satu corner Satu tempat Yang lo gak terlalu banyak Dapet gangguan Misalnya Jangan Bikin podcast Di depan kamar mandi Gitu kan Gitu kan Atau Jangan bikin podcast Di tengah-tengah Orang berantem Yang Ngapain juga Kecuali Memang lo butuh Scene itu Untuk Membangkitkan Suasana Ya bisa juga Yang pastinya sih Lo butuh Satu tempat Yang bisa bikin Lo ngerasa nyaman Dan relax Apalagi Kalau lo tuh Nora orangnya Kayak gue Gue selalu nunggu Orang-orang Tidur dulu Gitu ya Atau gue punya Satu kesempatan Di satu ruangan Gue cuman sendirian Gitu Soalnya Kalau gue lagi Mau ngocol Dan urat belagu Gue keluar Gitu kan Gue gak perlu Ngerasa ada orang Yang menatap Gue dari kejauhan Ya itu sih Gitu ya Tapi kalau misalnya Lo ngerasa nyaman Diliatin orang Saat lo Nora-noraan Ya gak apa-apa juga Gitu loh Mungkin lo mau bikin Podcast Di saat Kumpul keluarga Gitu kan Jadi lo mau Keluarga lo Ngeliatin lo Saat lo bikin Podcast Bisa juga Gitu Gak menutup Kemungkinan juga Atau misalnya Lo mau bikin Podcast di kelas Juga boleh Boleh aja Sebenarnya Yang penting Lo nyaman Yang penting Lo relax Gitu kan Dan lo merasakan Satu kebebasan Itu Gitu loh Dan lo bisa menikmati Suasana itu Dan lo gak ada Perasaan takut Gitu Untuk berekspresi Ngerti gak Gue jadi berapi-api Ini ngomongnya Terus apa lagi ya Kalau ditanya Gimana sih caranya Supaya terdengar Seperti memang lagi Berdialog sama orang Gak keliatan Ngebaca Atau gak Kedengeran Ngebaca Emang sih gak ada Bacaan sama sekali Di sekitar gue Dan gue gak baca Sama sekali Gue cuman memandang Nanar Ketembok Dan gue ngebayangin Gue tuh lagi ngopi Sama temen gue Dan gue bisa ngobrol Apa aja Tapi tergantung lagi Lo mau bikin Podcast mengenai apa Kalau misalnya Emang cuman Ngobrolan ringan Seperti ini Memang awalnya Mungkin lo butuh Beberapa poin Yang lo perlu tulis Untuk ngingetin lo Oh iya Gue di Berapa menit pertama Gue pengen ngebahas Tentang ini Nanti abis itu Gue mau ngebahas Tentang ini Itu kalau lo Emang orangnya teratur Kalau gue orangnya Emang agak-agak selebor Jadi Emang berantakan banget Gue kadang-kadang Nanti udah nyampe Kemana Terus gue balik lagi Dan Ya bisa kemana-mana Tapi itu sih Tergantung orangnya juga Kalau emang dia pengen Bikin podcast Yang tertata dengan rapi Ya bisa juga sih Seperti itu Cuman Memang gue selalu Menghindari Membaca teks Gitu ya Apalagi Kayak Bikin podcast Seperti ini Kecuali Kalau misalnya Lo memang Bikin podcast Seperti misalnya Review Atau enggak Bikin podcast Apa ya Ya misalnya Podcast cerita pendek Atau podcast horror Atau Atau apalah gitu Lo pasti butuh Tekst yang untuk Lo bacain Buat pendengar lo Tapi kalau misalnya Podcast ngobrol-ngobrol Kayak gini Memang Lo nya Harus improvisasi Gitu loh Dan Gue sih menghindari Sekali yang namanya Membaca teks Gitu ya Kecuali Ada hal yang penting Yang perlu gue baca Gitu Cuman kalau misalnya Lagi ngobrol kayak gini Lebih enak Lepasin aja Gitu kan Nanti juga Timbul kok Naluri ke podcastan Pokoknya Saat lo bikin podcast Jangan terlalu musingin Apa yang bakal orang Pikir mengenai Podcast lo Apa yang lo omongin Cara ngomong lo Suara lo Dan segala macem Lo jangan pikirin dulu Sebagus apapun lo Pasti ada orang yang komentarin Macem-macem Dan sejelek apapun Pasti bakal ada orang yang suka Pokoknya Jangan Jangan fokus ke situ dulu deh Yang penting Lo ngelakuin aja Apa yang lo suka Kayak lo bikin podcast Ya lakuin aja Dan Itu adalah channel lo Dan itu adalah podcast lo Ibaratnya Ini adalah rumah lo Dan lo Bebas aja Lo mau ngomong apa Kayak lo mau Apa lah Terserah lo Lo mau jungkir balik Kayak Mau Cuman ngomong A, B, C, D, E F, G Sepanjang podcast Juga suka-suka lo Ya gak sih Tapi Ya itu tadi Jangan terlalu fokus Ke hal-hal yang Lain-lain Fokus ke Hal yang pengen lo bahas Nah abis itu Pertanyaan mengenai Gimana sih caranya Mengedit Suara lo Di podcast Kalau menurut gue Gak perlu terlalu jelimet Dan gak perlu terlalu Macem-macem ya Yang penting sih Jangan gaung Jangan pake eko-eko Gitu Dan Lo harus pastiin Bahwa Lo terdengar jelas Dalam proses Perekamannya itu Biasanya Lo harus atur Jarak Mulut lo Dengan mikrofon lo Gitu ya Dan Biasanya Kalau gue sih Pasti pake Filter gitu ya Yang Bentuknya Bulat Dan ada Seperti kasanya Di tengah Atau Misalnya kayak Selubung yang Buat Mikrofon Tapi kalau misalnya Lo gak punya dua itu Lo bisa juga Mengakalinya Kalau Kayak lagi Bikin podcast Begini Lo jangan Menghadap langsung Ke mikrofon lo Untuk menghindari Suara-suara Yang tidak diinginkan Ikut rekam Seperti contohnya Nafas Itu bakal jadi Kayak Hurrikan Gitu Kalau misalnya Kalau misalnya Lo terlalu dekat Atau terlalu langsung Hidung lo Langsung ke Arah Mikrofon lo Tapi kalau misalnya Lo gak punya Alat-alat yang tadi Gue sebutin Dan lo cuman Punya handphone Misalnya ya Untuk bikin podcast Bisa juga Kok gue rasa Karena di channel Gue yang satu lagi Kalau gue lagi bikin reading Gue tuh langsung Di handphone Tanpa melewati Proses rekaman Dan edit Dan segala macem Gitu loh Dan itu juga Terdengar dengan jelas Dan gak ada komplain Gitu loh Dari orang-orang Suaranya begini Dan begitu Biasa aja Dan bisa 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 banget Dan jangan khawatir Kalau misalnya Lo ngerasa Tadi aduh Jelimet banget ya Caranya Enggak kok Enggak sejelimet Itu sebenarnya Tapi kalau misalnya Lo emang Ah ribet nih Pakai komputer Dan segala macem Harus edit Harus segala macem Yaudah lo rekam aja Di handphone Ngapain ribet-ribet Yang penting kan materinya Yang kuat Gitu kan Dan mastiin Bahwa suara lo Jelas Dan bisa didengar Semua orang Udah cukup Apalagi ya Udah itu aja Kayaknya Aduh gak berasa Kita udah ada di ujung Acaranya podcast Selepas Senja Thank you banget Yang udah Nongkrongin gue Dari awal Sampai sekarang Sampai akhir Dan thank you banget Buat semua Yang support gue Selama ini Mau dengerin podcast Selepas Senja Dan udah nungguin gue Dan udah Mengirimkan pesan Kesan Dan komentar Dan segala macem Masukan Aduh Sekali lagi Sekali lagi Gue thank you banget Sama lo semuanya Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like Jangan lupa di share Dan jangan lupa juga Connect sama Sosmednya Podcast Selepas Senja Supaya bisa dapetin Update-update Mengenai podcast Selepas Senja Ya Selamat beraktifitas Buat kalian semua Buat yang lagi di jalan Hati-hati Nyetirnya Buat yang lagi Belajar Tetap semangat Yang lagi kerja Juga tetap semangat Jangan lupa bahagia Hari ini Dan See you di Next episode Podcast Selepas Senja Bye Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Denganmu Di selepas Oh Denganmu Di selepas Senja Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Di selepas Denganmu Denganmu Di selepas Denganmu 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 Denganmu